Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Yang tiada pernah berhenti Maka mari kita syukuri dengan membaca khamda bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan syafatul uthbanya ketika kita di dunia dan di akhirat Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Lalu apa yang ingin kami bagikan? Tidak lain adalah yang berjudul Anda sudah bertobat Inilah tanda-tanda Taubat Anda diterima atau tidak Taubat itu dianjurkan oleh Allah Karena bertobat itu akan menghapus dosa kita Kemudian bertobat itu juga akan mendatang rezeki bagi kita Jadi ada banyak manfaat dari surat Pertobatan Lantas bagaimana ciri-ciri ini? Ciri-ciri orang yang taubatnya diterima adalah Sebagai berikut Ditegaskan oleh setengah ulama hikmah Ada empat Tanda taubat Tanda taubat seseorang diterima atau ditolak Tanda yang pertama Ia dapat mengekang kata-kata dusta Ribah dan kata-kata yang tidak berfaedah Jadi ciri-ciri yang pertama itu Lantas bagaimana? Dusta Menipu Ya Menipu Maka orang yang tobatnya diterima Akan Tidak ada kata-kata menipu Semuanya jujur Ribah Ribah itu apa? Itu mengucapkan Kesalahan Kelemahan Kejelekan orang lain Meskipun sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh seorang Tetapi bila dikatakan Ia tidak suka Itulah yang dimaksudnya Ribah Kemudian kata-kata yang tidak berfaedah yang bagaimana? Orang yang suka Berbicara kesana kemari Tidak ada juntrunya Tidak ada faedahnya Faedah yang berkaitan dengan pahala Kemudian Ciri yang kedua Orang yang diterima talbatnya itu Di dalam hatinya Lenyap Sifat Hasud Dengki Dan iri hati Hasud itu Mempengaruhi orang lain Untuk berbuat jahat Dengki Itu akibat Perbuatan dari Hasud Itu orang berbuat jahat Dan iri hati Yaitu Temburu Inilah Tiga Hal itulah Kalau itu sudah lenyap dari diri seseorang Yang bertobat Maka itulah Dia Diterima Tobatnya Mengapa demikian Karena iri hati itu adalah Maksiat Perbuatan pertama kali Yang dosa yang pertama kali Dilakukan oleh manusia Itu Iri hati Yang pertama kali ketika dilakukan oleh Iblis Laknatullah itu Juga karena Iri hati Dengan Nabi Adam Dia Berani dengan Allah Melawan perintah Allah Karena apa Iri hati Bahaya sekali Begitu juga Dibumi Kejahatan pertama kali Yang dilakukan oleh manusia Yaitu Juga Apa Manusia Dilakukan oleh ini Putra Nabi Adam Gara-gara apa Gara-gara Iri hati Yang satu Itu Istrinya cantik Yang satu jelek Maka rasa ingin Menguasa itu Muncul Dan maka Saling bunuhlah Putra Nabi Adam ini Kemudian yang ketiga Ciri yang ketiga Orang yang Taubatnya diterima itu Ciri yang ketiga adalah Mampu Menghindari Kawan yang jahat Apakah ada Kawan yang jahat itu Yang jahat itu Perlakunya Perbuatannya Misalnya Menipu Menjambret Mabuk Minum-minuman Keras Ya Kemudian Narkoba Ganjatan Sebagainya Itulah Kawan-kawan yang Punya kebiasaan Jahat seperti itu Jangan Dikumpuli Jangan Didekati Tapi kalau Ingin Taubatnya diterima Ya Maka Ciri yang ketiga ini adalah Mampu Menghindari Kawan Kawan yang Jahat Karena Dalam Pata Jawa mengatakan Ojo Cedak Kebuku Pak Jangan dekat dengan Kawan yang jahat Kita akan tertular Kejahatannya Kemudian yang keempat Yang terakhir Ciri yang keempat adalah Siap Menghadapi Mati Orang yang Taubatnya diterima itu Akan Tidak takut Menghadapi Karena akan Berjumpa dengan Allah Akan mendapatkan Nikmat Allah Tekun beribadah Semua yang Diberintahkan Dilaksanakan Selalu beristighfar Selalu Memohon maaf Mohon ampunan Kepada Allah Atas segala dosanya Kemudian Menyesali Dosa-dosa Yang sudah Dilakukan Dulu Itulah Empat tanda Seseorang Diterima Taubatnya Atau tidak Mudah-mudahan Keterangan yang Singkat Seperti ini Bisa diterima Dan akan Membawa Kebaikan Di dalam hidup kita Kita akan bisa Memperbaiki Memperbaiki Taubat kita Karena dengan Mengertai Tanda-tanda ini Kalau begitu Masih ada Empat tanda ini Sudah betul-betul Maka kita Dikatakan Oleh Ulama Hikmah Belum Diterima Taubatnya Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini ada Manfaatnya Dan apabila Ada kesalahan Itu semata-mata Kami yang melakukan Karena kami Tempatnya Salah dan lupa Kami juga Masih Merasa Fik Fakir Akan ilmu Mudah-mudahan Allah mengampuni Dan Apabila ada Benarnya Itu semua Min Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Akhirul kalam Billahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah